Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini aku Udah siapin beberapa Alat-alat untuk video aku Kali ini And by this, kalian juga bisa tebak Kalo hari ini aku bakalan bikin Video tentang haircare rutin aku Yang banyak banget dari kalian Yang udah request di instagram aku Jadi bener-bener kalian itu kayak kepo banget Gimana sih ci Caranya take care of your hair Sampai bisa sebagus ini Jujur aja guys, rambutku itu gak sebagus Yang kalian kira Ya emang ini aku habis keramas And hasil rambutku setelah di hair dryer Itu cuma lurus aja Kayak gak ada keluar, gak ada masuk Jadi kayak literally lurus doang Jadi rambut aku ini Lumayan gampang di styling Terus rambut aku itu kayak Hitam banget warnanya Terus aku cuma pernah semir sekali dulu Jadi kayak It's not that Kering gitu Terus rambut aku itu juga lumayan halus Tapi rambut aku itu juga bercapang guys Jadi kalo misalnya kalian bisa lihat Ini Kalian gak mungkin keliatan But Sebenernya rambut aku itu bercapang Terus guys Aku itu terakhir kali potong rambut Itu I think Pas waktu Chinese New Year Yaitu Februari Jadi bener-bener lama banget Aku gak potong rambut Atau Lupa deh pokoknya Kapan Aku lupa Aku potong rambutnya kapan Terus Ini bener-bener rambutku itu Panjang banget Aku gak apa-apain Atau sudah segini Oke Jadi kalo misalnya Kalian kepo Sama hair care rutin aku Supaya bisa buat rambut aku Seperti ini Jangan lupa untuk nonton video ini Sampai selesai ya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe ke channel aku Buat kalian yang pertama kali nonton video ini And Enjoy Oke guys Jadi buat kalian yang kepo Aku Keramas pake Sampo apa Terus habis keramas Aku ngapain Jadi aku itu sebenernya Kalo keramas itu Dua hari sekali Jadi misalnya hari ini Besok Terus besok-besoknya Aku baru keramas Because Aku dulu itu Orangnya Gak bisa banget Minyakan Terus rambutku ini Untungnya juga Gak minyakan guys Jadi aku Meskipun keramas Setelah hari Sekali Itu gak minyakan And Aku dulu keramas Setiap hari Terus kayak Lama-lama rambutku itu Kayak bener-bener kering And aku males banget Soalnya Lama-lama kan Rambutku panjang Jadi aku Gak bisa banget Sempeti waktu Untuk keramas Setiap hari Jadi Solusi aku Kalo males keramas itu Keramas Dua hari Sekali Next tips Untuk rambut Kayak gini Itu Caranya Kalian itu harus Sering-sering Pakai produk rambut Aku banyak banget Sampai aku itu Setiap habis keramas Itu kayak males banget Mau pake produk ini Itu untuk rambut aku Tapi Gimana lagi Namanya cewek kan juga repot Jadi ya Bener-bener kita Emang harus Take care of our hair Gitu guys Habis itu Aku juga Ada tips Buat kalian yang Males Hairdryer rambut Jadi aku tuh Biasanya kan Kalo pulang sekolah Keramasnya itu sore Habis aktivitas Semua aku keramas Terus aku Diamin Gak Aku hairdryer Apalagi kalo panjang kayak gini Aku bener-bener Males banget hairdryer Jadi aku Usahain Sebisa mungkin Supaya gak hairdryer Rambut aku Jadi Bener-bener Stepsnya itu Pusing banget Jadi Kita mulai ke Produk-produk yang aku pake ya guys Jadi aku itu Keramas Pake Sampo dog Ini tuh Bisa dibeli di Indomaret Super Indo Hypermart Semuanya ada Kayak ini tuh Produk lokal And Banyak banget Dari temen-temen aku Yang aku tanyain Kalo mereka pake Sampo ini tuh Kayak Kebanyakan Rambutnya mereka itu Menyiapkan guys Jadi ini cocok-cocokan Dan kebetulan banget Aku cocok banget Pake produk ini Jadi aku keramas Itu Dua hari sekali And Aku keramasnya itu Dua kali Jadi kan Biasanya kalian Kalo keramas Setiap hari Cuma Sampoing rambut Sekali Gitu kan Tapi aku Since aku keramas Dua kali Jadi aku Sampoingnya itu Dua kali Jadi pertama Aku sampoing Kayak Apabanyak gitu Supaya Get rid of the Kotoran di rambut And Biasanya Kalo pertama kali keramas Itu kayak Busanya gak banyak Gitu Terus Nextnya Aku keramasin lagi Habis bilas Second time Sampoingnya Dikit aja Tapi kalian Kayak bisa Kerasa Kalo rambut Kalian itu Udah bersih Dan busanya Bener-bener Banyak Jadi Aku pake Sampo ini Untuk keramas Terus Habis keramas Aku Biasanya Pake Conditioner Jadi Belum kelar Mandi Aku pake Conditioner ini Aku juga pake Punya Nyadok Ini tuh Sebenernya Mereka itu Satu series Aku gak tau Ini Buat Apa ya Kayak Total damage treatment Jadi Kayak Rasanya Ini bisa Buat Rambut Kalian Lebih Healthy Gitu Tapi Dove Ini juga Keluarin Kayak Series Lain-lainnya Kayak Misalnya Ada yang Ketomian Atau Gitu Gak tau Dek Pokoknya Aku Pake Yang Total damage Treatment Untuk Keramas Kalo Misalnya Kalian Gak Cocok Pake Dove Kalian Juga Bisa Cobain Produk Produk Lain Aku Gak Tau Pokoknya My Step Kalo Keramas Itu Shampoo Conditioner Terus Moving on Habis Aku Keramas Aku Biasanya Suka Gulung Rambut Gitu Guys Habis Gulung Rambut Aku Diemin Kayak 15 Menit Gitu Supaya Lebih Neresep Airnya Dihanduk Supaya Cepet Kering Habis Aku Selesai Keramas Aku Biasanya Pake Hair Tonic Ini Hair Tonic Punyanya Garnier Itu Untuk Hair Loss Jadi Kalo Misalnya Rambut Kalian Itu Rontok Kalian Harus Banget Pake Hair Tonic Because It Helps Your Hair To Grow And Kalo Misalnya Kalian Notice Rambut Aku Ini Banyak Baby Hair Yang Tumbuh Dan Ini Gara Gara Aku Pake Hair Tonic Aku Gak Tau Kenapa Tapi Bener Bener Kayak Rambut Aku Itu Banyak Baby Hair And Aku Jujur Aja Lumayan DC Tapi Yaudah Jadi Aku Apply Di Hair Tonic Ini Disini In Here Kayak Di Dalam Sini Terus Di Dalam Sini Ratunya Gitu Guys Kalian Pakein Tiga Spot Itu Atau Misalnya Kalo Kalian Rontok Banget Kalian Pake Di Belakang Itu Bener Bener Bantu Banget Jadi Setiap Keramas Kalian Harus Usahain Untuk Pake Hair Tonic Supaya Rambut Kalian Itu Nggak Cepet Rontok Atau Botak Yang Parah Itu Botak Because Kayak Baik Banget Yang Rontok Gitu Rambut Terus Abis Kalian Pake Hair Tonic Kalian Harus Sering Massage Your Hair Head Jadi Kepala Kalian Massage Gitu Supaya Lebih Meresap Hair Tonic Di Terlis I Can Help You Guys Habis Itu Guys Aku Setelah Pake Hair Tonic Aku Biasanya Kan Belum Sisiran Jadi Aku Sisiran Pake Sisir Besar Aku Pake Sisir Besar Because Kalau Misalnya Kalian Pake Sisir Yang Ronggang Ronggang Nya Nepet Nepet Kayak The Small Sisir Itu Rambut Kalian Itu Bakalan Cepet Rontok Apalagi Kalau Misalnya Kalian Rambut Rambut Gitu Kalian Gak Bisa Pake Sisir Kecil And Harus Pake Sisir Yang Besar Kayak Gini Terus Aku Habis Pake Sisir Sisiran Habis Itu Rambut Kan Sudah Selesai Terus Kalian Mau Hair Dryer Kan Biasanya Nah Sebelum Hair Dryer Itu Aku Pake Produk Dari L'Oreal Professional Paris Ini Kayak Krim Rambut Untuk Di Ujung Ujung Supaya Gak Kering Kalo Mau Di Hair Dryer Jadi Aku Biasanya Pake Ini Kayak Segini Dikit Aja Gitu Terus Kayak Apply Di Ujung Rambut Supaya Kalo Di Hair Dair Gak Kering Gitu Rambut Ini Itu Produk Namanya Lipidium Absolute Repair Jadi Kalian Bisa Cari Aja Ini Di PTC Atau Di Salon Mungkin Ada Habis Itu Aku Hair Dair Rambut Pake Any Hair Dair Kalian Boleh Apapun Habis Itu Selesai Sebelum Rambut Kalian Totally Kering Kalian Pakai Mythic Oil Ini Itu Juga Another Cream Rambut Supaya Rambut Kalian Lebih Lembab And Gak Kering Waktu Dicatok Jadi Kan Biasanya Caya Caya Gak Catokan Apalagi Aku Aku Hampir Setiap Keluar Gak Pernah Gak Catokan Because Aku Gak Pede Sama Rambut Aku Ya Gitu Terus Aku Kayak Ini 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 Baunya Enak Banget Terus Ini Kayak Super Oily Jadi Bener-bener Bisa Melembapin Rambut Kalian Jadi Kalian Sebelum Tutuli Kering Itu Kalian Pakai Ini Sedikit Tuapan Sudah Cukup Terus Kalian Juga Taruh Di Ujung Rambut Kalian Disini Dan Biasanya Aku Kalau Masih Dari Tanggal Itu Aku Apply Disini Di Atas Atas Tapi Jangan Sampai Kena Kulit Kepala Juga Setakutnya Oily So Kalian Boleh Coba Terus Aku Udah Habisin Kayak Tiga Botol Lebih Itu Buat Amut Aku Jadi Ini Bener-bener Fokus Banget Produknya Ini Juga L'oreal By the way Guys Kelihatan Ini Juga Produk Produknya L'oreal Jadi L'oreal Itu Bener-bener Haircare Itu Fokus Banget Cream Cream Itu Harum Harum And Fokus Gitu Tuh Habis Pakai Ini Kalian Selesain Hairdry Rambut Terus Kalian Boleh Setokan Gitu Terus Ada Additional Tips Dari Aku Kalau Misalnya Rambut Kalian Berwarna Kalian Boleh Pakai Hairmask Ini This Is Also From L'oreal Jadi Ini Itu Kayak Hairmask Yang Kalian Bisa Pakai Setelah Keramas So Habis Keramas Itu Kalian Pakai Ini Di Seluruh Kepala Kalian Terus Kalian Diemin Sekitar 5 Sampai 15 Menit And Then You're Good To Go Jadi Kalian Pakai Ini Terus Dibilas Kalau Misalnya Udah 15 Menit Kalian Bilas Dan Nambut Kalian Bakal Terasa Banget Super Halus Jadi Kalau Misalnya Kalian Berwarna Nambut Nambut Kering Gitu Kalian Harus Coba Ini Ini Even Though Aku Nggak Berwarna Aku Juga Pernah Pakai Dan Nambut 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 Jadi Kalian Boleh Coba Atau Ada Juga Yang Hair Mask Ini Tapi Warnanya Kayak Gini Jadi Itu Bener Bener Bukan Buat Rambut Berwarna Tapi Lebih Buat Rambut Yang Kering Jadi Kalian Cari Hair Mask Kayak Gini Warnanya Kayak Gini Jadi Itu Kayak Beda Series Gitu Guys Kalian Pakai Ini Disarankin Sekitar 2 Minggu Sekali I Think Cukup Nggak Harus Setiap Mandi Jadi Bener Bener Kayak Jarang Jarang Gitu Juga Gak Apa Oke Guys Jadi Itu Haircare Rutin Aku Jadi Aku Ringkas Lagi Aku Biasanya Pakai Sampo Doff Conditioner Doff Terus Selesai Keramas Optional Kalian Boleh Pakai Hair Mask Yang Aku Tunjukin Tadi After That Aku Selesai Keramas Ini Aku Pakai Hair Tonic Terus Aku Pakai Kering Rambut Yang Untuk Rambut Sebelum Di Hair Dryer Lalu Aku Pakai Mythic Oil Yaitu Krim Supaya Nggak Kering Sebelum Dicatok Jadi Bener-bener Jadi Cewek Itu Harus Nggak Boleh Males Take Care Of Yourself Jadi Kalian Harus Bener-bener Kayak Make Sure Kalau Skin Kalian Atau Rambut Kalian Itu Udah Kayak Sesuai Kalian Mau Bikis Kan Kalau Misalnya Nggak Di Rotary Sekarang Nanti It's Too Late Jadi Menurut Aku Penting Banget Kalian Ngurusin Rambut Kalian And Segitu Dulu Video Dari Aku Semoga Kalian Suka And Semoga Video Ini Berguna Buat Kalian And Kalau Misalnya Kalian Mau Beli Produk-produk Ini Kalian Bisa Cek Di Description Box Aku Bakalan Taruh Produk-produk Apa Bikis 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 Bikis